Jangan lupa Jangan lupa Lek Lek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Teman-teman semua di channel saya Di kesempatan ini Bikin video apa bang Jadi di kesempatan ini Kita bikin video Full review ya Untuk windfly keluaran terbaru Yang baru masuk Beberapa hari ya Sekitar 2 hari yang lalu Masuk toko sangat laris banget Untuk windfly DF7 Tuh bosku Ini Ada 2 Kombinasi sepeda listrik Apa bang Yaitu Windfly DF5 Dan DF6 dijadikan 1 Menjadilah DF7 Kok bisa begitu bang Tuh Coba teman-teman lihat Posisi bagian belakangnya DF5 Dan depannya DF6 Wow Luar biasa ya Menjadi DF7 Untuk harganya Untuk harganya berapa bang Ntar kita sampaikan Harganya di Pertengahan video Tuh Cakep banget Jadi untuk pilihan warnanya Lengkap ya Di tokoaran marabahan Ada yang senang hitam Putih Ini warnanya Kombinasi semua ya Ada 3 kombinasi warna nih Kalau sama Keranjang Depannya ya Menjadi 4 kombinasi nih Oke Jadi sebelum saya Sampaikan full review nya Untuk teman-teman Untuk sepeda listrik ini Apa bisa digunakan Di hari hujan bang Hujan lebat Kalau diusahakan ya Kalau hujan lebat Usahakan berteduh dulu Karena takutnya Ada beberapa komponen Yang basah Oke Untuk beban maksimalnya Sepeda listrik ini 120 kg Ada juga yang 100 kg Cuma saya lihat Ini untuk Windfly DF7 ini Ada penurunan Kalau dari DF5 Dia 120 kg DF6 150 kg DF7 ini 100 kg Dia lebih rendah ya Untuk Bebannya ya Tidak bisa terlalu Berat seperti DF5 120 DF6 150 kg Dia bisanya 100 kg Jadi Kalau terlalu Berlebihan Muatan Untuk sepeda listrik ya Dari yang 100 120 150 Itu mengibatkan Kerusakannya Pada Kontrollernya Sisi bagian Dalamannya Pada Kontrollernya Biasanya itu yang Pengguna sepeda listrik Rusak Kontrollernya Karena bebannya terlalu Terlalu berat Kita lanjut Untuk review Windfly DF7 Untuk pegangan Kesan pertamanya Untuk bagian tangan Kalau tidak terlalu panjang Enak ya Menggunakan DF7 ini Kalau tangan terlalu panjang Kurang Pas ya Kalau ini Untuk sekolah Bisa SMP SMA Untuk ibu-ibu Juga bisa Untuk lengan Ya memang Masih bisa sih Diatur ya Tangan Posisit tangan kita Untuk tarikannya Bagaimana bang Untuk windfly ini Wow Untuk tarikan kembali Gasnya Enak banget ya Untuk sepeda listrik ini Pengereman Penteng Kanan dan kiri Jadi untuk anak-anak Bisa menggunakan ini Tidak terlalu keras Pengeremannya Untuk speedonya Ada baterai Ada kecepatan Sini ada sen kiri Sen kanan Ada lampu Depan Ada klapson Untuk suara klapsonnya Sernya bunyi ya Keras banget Untuk sennya Kita akan lihat Untuk bagian Lampunya Tuh Lampunya Berwarna ya Untuk lampu senjanya Dia berwarna Untuk D7 ini Lampu utama Wow Terang Dia Menggunakan led Cuma Semi proji ya Tuh Bukan proji Cuma semi proji Dalamannya led Jadi di malam hari Dia terang Kita akan review Untuk sennya Kanan kiri Dia full Sudah menggunakan Led Casingnya Dia berwarna hijau Hijau daun pisang Yang saya review ini Untuk keranjang depan Dia menggunakan plastik Pengereman Dia menggunakan tromol Sebelum menggunakan cakram Untuk suspensinya Tadi saya sudah coba Untuk suspensinya Enak ya Suspensi depan Dan suspensi bagian belakang Untuk sepeda listrik Windflate M7 Dia warna hijau Daun pisang Jadi sering-sering Untuk mengelap Sepeda listrik Ini ya Karena bahannya Cepat kotor Kalau warnanya Hijau begini Kalau mau yang aman Warna pebang Warna hitam Teman-teman Ngambil Dia beda Dengan spakbor Bagian depan Berbahan plastik Kasar Untuk hijau daun pisang Bahan ini sudah Tubeless Untuk ukurannya Berapa bang Untuk ukurannya Kita akan lihat Untuk ukuran dari Ban depan Dia menggunakan Nylon 60 per 100 Untuk bagian Ban depan Sama ya Depan dan belakang Sama Untuk tubeless Untuk velaknya Sama Dengan Yang lainnya Yang sama Untuk sepeda listrik Ini Dia kombinasi Warna Disini ada Gantungan barang Jadi teman-teman Saya Gantung barang disini Menaruh botol minum Menaruh uang receh Bisa disini Menaruh handphone Harus hati-hati ya Jangan sampai Ketinggalan Kunci Dia mendapatkan Dua kunci Dua remote Sisi bagian dalam Baterai Bahannya bagus ya Tuh Ada juga Sepeda listrik ini Untuk bahannya Dia Lembek Kalau ini Bagus lah Untuk bahannya Sisi bagian bawah Disini dia untuk Minjakan kaki Bisa disini Teman-teman Minjakan kaki Bisa di Bagian sini Disini ada logo DF7 Warna krum Dan warna Merah Kombinasinya Disini bisa Untuk Bues Cuma kebanyakannya Konsumen Membeli 90% Dilepas ya Karena ini Ketika udah Hampir 1 bulan Diikut muter nih Jadi Kadang-kadang Kena kaki kita ya Disini tempat Ngeces Untuk Windfly Ngecesnya Untuk tempat duduknya Bisa dinaikkan Dan diturunkan Warnanya Cakep banget Untuk tempat duduknya Disini ada Strippingnya Windfly Sangat besar Untuk casing bagian belakang Disini menggunakan Busa yang Sangat Super empuk Sisi bagian belakang Super empuk juga Untuk sandaran Tidak ada Busa Jadi Plastik Berbahan plastik kasar Untuk rangka Dia pun Warna hitam Untuk kecepatannya Berapa bang Untuk kecepatan 40 35 sampai 40 Ya Untuk standar Apa standarnya Standar samping Atau standar tunggalnya Dia rapi Posisi bagian Disini ya Ketika penumpang Disini Untuk kaki Pas Untuk bagian kita Untuk standar 1 Atau standar samping Atau standar tunggal Standar 2 nya Berada di bagian bawahan Warna krum Hinjakan penumpang Disini ada sparkboard Dia tampil beda Dengan depan Dia warna hitam Berbahan plastik Kasar juga nih Untuk bagian Ban Tuh Dia sama 60 per 100 Menggunakan Tubless Suspensinya Ini berfungsi ya Yang saya lihat Ini kalau suspensinya Begini Dia berfungsi Untuk sepeda listrik Ada juga Yang saya tidak sebutkan Untuk suspensinya Yang tidak berfungsi Untuk Sand Dia menyatu Kita akan coba Sand nya Dia menyatu Untuk sand nya Sand nya Kedah bagian Lampu belakang Dia menyatu Untuk lampu Posisi bagian Lampu belakang Dia full Sudah menggunakan Lab Disini Ada untuk teman teman Ntar ketinggalan Untuk kaca spionnya Bagaimana bang Untuk kaca spionnya Model terbarunya Untuk Df7 nya Begini bosku Ini ada buku Kualitas bagus Jaminan 10 tahun Ada charger Untuk gues Untuk harganya 5 juta 500 Kalau df6 Kemarin Lebih mahal Df6 Lebih mahal Dibandingkan Df7 Df5 Lebih murah 5 juta 300 Semoga video ini Dapat bermanfaat Untuk teman teman Yang mau membeli Sepeda listrik Windfly Df7 Semoga kita selalu Diberikan kesehatan Panjang umur Rejeki yang berkah Dunia dan akhirat Jangan lupa Jangan lupa untuk Menekan tombol like Subscribe Dan share Dengan mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Lek Lek Cuk 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 Jangan lupa Jangan lupa